...sehingga... ...PE Pertumbuhan Ekonomi kita ambil... ...semuanya... Oke, kita putuskan... ...sepakat ini... ...sepakat... ...baik pengusaha maupun... ...sepakat semuanya ya... ...menggunakan Permen... ...19 Tahun 2022 ya... ...perhitungan wabah minimum... ...Tahun 2023... ...yang telah dititapkan oleh... ...Pertumbuhan Pusat... ...keharupannya yang penting ya... ...jadi uang kami yang... ...usatnya kayak orangnya banyak... ...seangat berpengaruh... ...jadi dengan angka yang paling naik... ...saya ambil angka kemarin ya... ...itu udah... ...bercapai satu-satunya... ...dua-satunya... ...dua-satunya... ...ya... ...tapi... 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 ... // ...tapi, ... Ya Alhamdulillah ya kami tadi sudah mengadakan rapat koordinasi dengan SPSI maupun dengan perwakilan pengusaha dan kita tetap mengasuk kepada peraturan kemenaker nomor 18 tahun 2002 dalam rangka untuk mendiskusikan memusyarakat terkait dengan upah minimal Open Tegal dan tadi sudah disepakati bersama bahwa untuk upah minimal Open Tegal tahun 2023 adalah sebesar 7% 7% dari upah minimal tahun 2022 dan ini akan berlaku tahun 2023 Berarti setelah ini bagaimana Pak langkah selanjutnya? Dan nanti masing-masing pihak untuk bisa mengsoresan kepada lingkungan intansinya yang SPSI juga kepada para guru, para pekerja, yang pengusaha juga kepada para pengusaha dan nanti kami akan melaporkan kepada Kupuner berkait dengan kesepakatan daripada upah minimal Open Tegal Teranggapannya bagaimana Pak? Bapak notas mengenai 7% ini Pak? Ya terkait dengan proses ya daripada kebetulan ini memang ya cukup alot tadi ya Sebetulnya kami dari DPJK SPSI KUPTK sendiri punya target sebetulnya berjuangkan di angka 10% sebetulnya Ya minimalnya di Alpha 3 Cuma tetap kita dalam konteks untuk menjaga kondisivitas dunia industri kapal yang tegal Dan untuk menjaga keberlangsungan daripada industri kapal yang tegal Ya tadi usulan daripada pengusaha itu sekitar 7% ya Jadi di angka Alpha 1 ya lebih di angka Alpha 0 itu memang kurang Ya di tengah-tengah itu tujuan kami mengapa kami tadi setuju memang ya sasaran kami sebetulnya Ranks antara 5% sampai 10% Cuma ini sudah ya tadi sudah tercapai ya karena sudah di angka 7% Tadinya memang kami seandainya nanti terjadi di bawah 5% Itu jelas kami akan wall out dari lapar tapi ternyata ini sudah mengacu pada regulasi yang yang ada Permen 18 ini sudah cukup mengakomodir daripada kepentingan pekerja di Kabupaten Tegal Yang cukup cukup lumayan ya di angka 100 ribu lebih ya nilainya itu Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura